Oke selamat pagi dan selamat datang kembali di mata kuliah dan digital ini pertemuan kita yang ketiga di pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang fungsi logika dan bagaimana caranya menyerahan akan menyederhanakan fungsi tersebut dengan menggunakan aljabar bolehan tapi sebelum kita mulai seperti biasa kita coba evaluasi kursi yang minggu lalu dulu lalu kita bahas tentang transistor digital kemudian masuk ke dioda kemudian transistor kemudian masuk ke logika seperti n or sorno dan lainnya pada saat kita bahas tentang tersebut digital apa saja jenis-jenisnya dan dia bekerja dalam mode apa saja karena dekat of ada saturasi sama aktifkan cuma kalau yang mode aktif itu biasanya hanya dipakai oleh transistor yang berfungsi untuk menguatkan sinyal atau amplifier nah kita pertama adalah mana dari berikut yang bukan digital transistor nah yang pertama adalah fat fat effect transistor adalah jenis transistor digital juga karena kita bahas ada mosfet dan ada ttl kan jadi fat itu juga adalah transistor digital ttl-ttl rojik itu juga tersebut digital cmo juga digital karena sebenarnya gabungan dari mosfet satunya pmos dan satunya nmos yang disebut sebagai komplementa komplementer komplementer kumpul komplemen dari satunya p yeturnya n kemudian ada ikpat juga ikpat itu juga jenis dari salah satu jenis dari self-effect transistor jadinya banyak banget yang termasuk dalam kategori film efek transistor Adam mosfet ada ikpat ada jik gradan lain-lainnya tapi semua tetap adalah digital transistor atau masih ingat apa sih benar-benar transistor dengan transistor biasa nah di transistor biasa dia bekerja dalam mode aktif tapi kalau digital di bekerja dalam justru modenya adalah saturasi dan cut-off dan diharapkan perpindahan antara cut-off ke saturasi atau satu cut-off dia bisa secepat mungkin oke berarti jawaban yang benar-benar adalah which one is not jelastor adalah bjt para bjt adalah transistor yang bekerja dalam mode aktif dia bekerja untuk amplifier next di taser digital kita punya dua mode yaitu saturasi dan cut-off kemudian TTL superior terhadap mos dalam hal power jadi TTL dia punya kemampuan untuk memberikan arus yang lebih besar daripada mos makanya TTL sering digunakan untuk driver driver maksudnya dia untuk mengendalikan perangkat lain yang butuh power nah kalau TTL lebih kuat daripada mos mos sendiri dia lebih cepat daripada cepat daripada cepat daripada 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 masing-masing kalau mas lebih cepat switching-nya antara saturasi ke cut-off atau kata-kata kurasi desa banget makanya kalau kita membuat dengan mikroposor itu biasanya pakai mos mos kemudian menggunakan cmos neng-gate membutuhkan berapa tempat masing-masing kalau kita bahas di neng-gate kita punya dua buah pmos paralel dan dua buah n-mos serial itu neng-gate di totalnya adalah empat resistor dua pmos dan dua n-mos sementara kalau pakai n-gate nah kalau n-gate dia sebenarnya adalah neng-gate ditambah dengan inverter nah neng-gate-nya sendiri sudah ada empat kan tadi dua pmos paralel dua n-mos serial sementara inverternya itu butuh satu pmos satu n-mos jadi total kita punya enam transistor empat buat neng-gate-nya dua buat inverternya karena n-gate itu adalah neng-gate ditambah inverter kemudian kalau n-gate sama seperti neng-gate cuma beda strukturnya aja kalau neng-gate pmosnya paralel sekarang sekarang pmosnya jadi serial justru yang n-mosnya yang parara tetap dia hanya butuh empat transistor kalau or gate nah ini sama kayak n-gate yaitu or gate itu adalah nor ditambah inverter nornya sudah perlu empat inverternya perlu dua total dia butuh enam transistor kalau not get nah ini cuma butuh dua atau inverter yaitu satu pmos dan satu n-mos kemudian ke logik logika dari outputnya hanya akan satu kalau semua inputnya satu jadi hanya kombinasi ini yang membuatnya satu jadi hanya kombinasi ini yang membuatnya 1 dia adalah 1 dia adalah fungsi apa kita coba lihat kita coba contoh aja disini pakai dua A dan B dan disini adalah outputnya 0 0 0 1 1 0 dan 1 1 kombinasinya kan nah disini dibilang outputnya hanya akan satu kalau semua inputnya satu jadi hanya hanya kombinasi ini hanya kombinasi ini yang membuatnya 1 lainnya membuat 0 jadi tabel kebenarannya atau true tabelnya adalah seperti ini hanya saat pada saat inputnya satu semua outputnya satu itu yang mencerikan output will be one only if all inputs are one jadi outputnya hanya akan satu kalau semua inputnya jadi yang cuma yang ini nah ini kombinasi apa ya kalau penyumlahan jelas bukan karena 0 tambah 0 ya bener 0 0 tambah satu bukan nol berarti kayaknya dia adalah perkalian kalau perkalian sehingga 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 ini sehingga ini nah ini bener 0 kali 0 0 0 0 kali 1 0 1 kali 0 1 kali 0 0 1 kali 1 1 oh berarti dia adalah perkalian karena perkalian berarti dia adalah gerbang n atau fungsinya adalah n oke next terakhir nah sekarang adalah outputnya hanya satu kalau semua inputnya 0 oke oke outputnya outputnya hanya akan satu kalau semua inputnya 0 ini semua inputnya 0 dan outputnya akan jadi 1 dan hanya kombinasi ini yang outputnya 1 berarti kombinasi lainnya adalah 0 nah sekarang ini fungsi apa 0 sama 0 jadi 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 ah ini berarti penyumlahan tapi yang dibalik berarti dia adalah penyumlahan penyumlahan seperti ini seperti ini cuma hasil penyumlahan ya 0 tambah 0 adalah 0 0 tambah 1 1 ini 1 ini 1 nah berarti dia harus dibalik dulu berarti dia jadi F0 0 nah kalau model seperti ini berarti dia adalah penyumlahan yang kemudian dia di invert dibalik berarti dia adalah pertama adalah or kemudian dibalik ada inverternya berarti dia jadi nor berarti fungsi ini adalah fungsi nor ini untuk yang kue seminggu lalu sekarang kita akan masuk ke topik yang baru yaitu tentang fungsi logika topiknya apa materinya ada disini dan quiznya juga sudah disiapkan disini cuma baru bisa dibuka hari ini tapi mulai jam 9 nah saya sebentar ya saya ambil minum dulu oke kembali lagi quiz untuk yang hari ini sudah dibuka eh belum dibuka nanti baru dibuka jam 9 selesai kuliah dan ditutup tengah malam hari ini juga time 10 menit dan no real time nah untuk pertemuan kali ini tidak banyak bentar ya slide-nya tapi diskusinya lumayan panjang nah ini belum saya ubah masih matakul yang lain ini matakul yang lama maksudnya kan kita kurikulum 2020 ganti jadi digital kan ini kita akan bahas tentang bulan algebranya sendiri mulai dari aksioma-aksioma kemudian masuk ke teorema ke teorema kemudian konsep duality dari bulan algebra baru kemudian kita masuk ke bagaimana caranya memindahkan dari tabel kebenaran jadi sebuah fungsi logika dan kemudian bagaimana cara menjerhanakan fungsi logika tadi dengan menggunakan aljabar bolehan jadi kita punya beberapa topik bahasan pertama aksioma teorema duality kemudian dari tabel kebenaran jadi fungsi kemudian dari fungsi disederhanakan nah kenapa harus disederhanakan nah contoh misalnya kita punya sebuah fungsi kalau fungsi itu tidak disederhanakan dia butuh misalnya butuh sampai 20 transistor tapi begitu fungsi disederhanakan oh ternyata dia cuma perlu 2 transistor saja mana yang kita pilih 20 transistor atau 2 transistor tentunya kita pilih yang 2 transistor kan pertama dia lebih sedikit perlu power cuma 2 transistor loh berbanding dengan 20 jadi lebih hemat power kedua lebih murah cuma 2 transistor kan jauh lebih murah jadinya kemudian dia juga lebih cepat jadinya nah makanya kita butuh sederhanakan dulu baru kita implementasi nah untuk bisa sederhanakan suatu fungsi dengan menggunakan aljabat gulian pertama adalah kita harus paham tentang aksioma dulu aksioma adalah ya kasarannya sih dia adalah given kita disuruh pokoknya dah nih hafarin aja itu aksioma jadi nggak perlu kita buktikan lagi kalau aksioma kalau teorema baru bisa kita buktikan pantai seperti ini 0 kali 0 adalah 0 ya ini nggak perlu kita buktikan ya ini kita hafarin aja kemudian 1 tambah 1 nah karena kita menggunakan boolean yang cuma 0 dan 1 jadi 1 tambah 1 bukan 2 disini tapi dia jadi 1 jadi maksudnya kayak true ditambah true ya jadi true terus kalau perkalian 1 kali 1 ya 1 juga 0 tambah 0 0 kemudian 0 kali 1 sama aja dengan 1 kali 0 yaitu 0 kalau saya tambah 0 sama aja dengan tambah 1 yaitu 1 terus kalau X nya 0 maka not X nya adalah 1 dan kalau X nya 1 X not 0 berarti nggak dibalik aja ini aksioma jadi teman-teman sudah memang familiar untuk beberapa aksioma ini kayak misalnya yang ini kan pasti sudah sudah hafal pastikan ya 0 kali 0 ya 0 1 kali 1 ya 1 kalau 0 tambah 0 0 ini juga sama nah yang beda hanya ini aja karena ini hanya berlaku di dunia boolean atau digital karena kalau di aljabar biasa biasa 1 tambah 1 ya 2 kan jadi disini dia jadi 1 nah baru sekarang kita masuk ke teorema disini ada beberapa hukum 0 low identity low identity low identity low dan inverse low ini ada lagi belakangnya yang 0 low itu seperti ini apapun dikalikan 0 ya 0 apapun ditambah 1 ya 1 contoh misalnya kalau X nya adalah 0 maka 0 kali 0 sesuai dengan aksioma sebelumnya 0 kali 0 0 1 A tapi kalau X nya 1 1 kali 0 1 kali 0 berapa dia 1 kali 0 ini dia adalah 0 juga jadi apapun nilai X nya kalau dikalikan 0 ya hasilnya 0 5B juga sama misalnya X nya 0 0 tambah 1 sama dengan 1 kalau X nya 1 1 tambah 1 1 tambah 1 ya 1 juga jadi apapun nilai X kalau ditambahin 1 ya hasilnya pasti 1 nanti kalau teman-teman ketemu suatu fungsi F A B C yang rumput banget tapi itu tambah 1 hasilnya ya 1 dan kalau misalnya ketemu suatu rumus yang fungsi yang panjang F F A B C tapi kemudian dikalikan 0 ya hasilnya 0 nah sekarang ada titi low apapun dikalikan saat apapun dikalikan satu ya nilai tetap sama X X apapun ditambah 0 ya X contoh misalnya X nya 0 berarti 0 kali 1 0 X nya 1 1 kali 1 1 berarti sesuai dengan nilai X nya jadi apapun dikalikan 1 ya apapun juga jadi nilai X itu sendiri kemudian yang 6 B kalau X nya 0 0 tambah 0 0 X nya 1 1 tambah 0 1 jadi sesuai dengan nilai X nya kalau X nya 0 ya 0 X nya 1 1 jadi ditambahin 0 ya nggak ada ngaruhnya gitu oke nah kemudian yang ada idem potent low X kali X sama dengan X jadi misalnya saya punya 0 kali 0 ya 0 1 kali 1 ya 1 itu sesuai dengan nilai X tadi jadi kalau misalnya kita punya sebuah fungsi yang rumit F A B C yang ternyata dia dikalikan juga dengan fungsi yang sama maka deh hasilnya ya fungsi itu sendiri contoh misalnya saya punya sebuah fungsi A B ditambah A B ya hasilnya juga adalah A B ini untuk yang idem potent low X tambah X ya X ini X ini X ini X oke kemudian yang inverse low X dikalikan dengan inverse nya hasilnya 0 contoh misalnya 0 dikali 1 ya 0 1 dikali 0 ya 0 juga kemudian yang bawahnya kalau di jumlah 0 tambah 1 1 ya 1 1 tambah 0 1 jadi hasilnya dia 1 itu inverse loh nah ini terima-terima yang perlu kita pahami dihafal boleh tapi kalau tinggal dipahami juga benar-benar sama aja kemudian yang ke-9 X yang di inverse kemudian di inverse lagi hasilnya adalah X itu sendiri oke kemudian yang 2 titik kita skip dulu sebentar sekarang ada hukum lainnya lagi yaitu komutatif asosiatif distributif dan asoptif yang komutatif ya sama seperti yang aljabar biasa X kali Y sama aja dengan Y kali X X tambah Y ya sama aja dengan Y tambah X jadi bisa diputar asosiatif juga demikian sama persis seperti yang di aljabar biasa X kali Y kali Z mau ini duluan atau mau ini duluan dikerjain hasilnya sama X tambah Y tambah Z juga sama mau ini duluan ditambah atau ini duluan ditambah hasilnya sama jadi komutatif sama asosiatif gak masalah teman-teman pasti sudah familiar dengan aljabar ini nah yang beda adalah distributif pada distributif 12A nah ini sama seperti aljabar yang kita pelajari waktu SMA contoh misalnya 2 kali 3 tambah 4 itu sama saja dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 4 ini kan distributif itu jadi 2 kali 3 tambah 2 kali 4 hasilnya sama dan ini juga berlaku di dunia bulian X kali Y tambah Z sama dengan X kali Y tambah X kali Z nah cuma di aljabar di bulian kebalikannya juga berlaku yaitu seperti ini X tambah Y kali X tambah Z ternyata berlaku juga ini tapi ingat ini hanya berlaku di bulian dia gak berlaku di aljabar biasa jadi kalau kita ketemu seperti ini X tambah atau misalnya A ditambah BC Maka ini sama saja dengan A tambah B ini di kali ada kalinya kan di kali A tambah C oke ini adalah di bulian kemudian yang asoptif sebenarnya gak perlu dihafal karena ini adalah turunan dari asos asosiatif dan distributif seperti ini X ditambah X Y jadi sama dengan X X dikali X plus Y sama dengan X ini benar-benar turunan dari asosiatif dan distributif jadi gak perlu dihafal nanti kita coba buktikan nah kemudian lagi combining X tambah Y sorry X Y ditambah X kali Y naught sama dengan X nanti kita coba buktikan X tambah Y dikali X tambah Y naught sama dengan X ini kita coba buktikan ya nah sekarang baru masuk ke duality nah di duality dia mencoba untuk menggambarkan kalau kita punya sebuah fungsi dengan operatornya adalah perkalian atau n bisa gak kita ubah jadi penyumlahan atau or nah kalau di bolehan bisa kita bisa mengubah dari n jadi or dari perkalian jadi penyumlahan atau sebaliknya dari penyumlahan jadi perkalian tapi hanya berlaku di bolehan caranya adalah dengan menggunakan yang namanya demorgans law ini adalah perkalian tapi bisa diubah jadi penyumlahan modelnya seperti ini X kali Y yang dinotkan ini sebenarnya sama dengan naught X ditambah naught Y jadi sekarang ini kita patahkan dan perkalian disini kita ubah jadi tambah sehingga jadi X naught tambah Y naught kebalikan juga sama ini kita patahkan dan tambah disini jadi perkalian sehingga jadi X naught dikali Y naught itu hukum demorgan yaitu untuk mengubah dari kali jadi tambah atau dari tambah jadi kali oke dan kemudian yang terakhir ini hanya untuk notif apa hanya untuk simbol aja untuk notasi saja karena kita sering kesulitan untuk menuliskan bar di atas huruf X atau A atau B kita biasa juga menggunakan apostrop jadi maksudnya not X bisa kita tuliskan juga dengan seperti ini yang artinya sama X apostrop kita beri adalah X naught misalnya juga A B bar itu juga kita bisa tulis dengan AB kurung naught jadi AB nya itu yang dia di not kan di inverse kan ini cuma notasi aja oke nah sekarang kita coba untuk membuktikan yang ini yang 13 A dan 13 B X plus X Y sama dengan X X plus X Y sama dengan X dan X Y tambah X Y naught sama dengan X kita coba aja nah pada saat kita ingin menyederhanakan sebuah fungsi logika dengan aljabar bolehan yang pertama kita lihat adalah dia dalam bentuk apa oh ini adalah bentuk penjumlahan kan ada X Y sebagai satu faktor ditambah X Y naught nah kalau modelnya seperti itu yang kita cari adalah dari setiap suku tadi kan suku namanya ini kan setiap suku tadi ada yang sama enggak oh ada yang sama yaitu X di suku ini ada X di suku yang ini ada X juga nah berarti X nya bisa kita keluarkan dengan menggunakan hukum distributif sehingga dia bisa kita tuliskan menjadi X kali Y plus Y naught coba kita pakai distributif kan dia jadi X Y plus X Y naught kan kan dia jadi X Y plus X Y naught yaitu ini nah sekarang kita sudah punya X kali Y plus Y naught ini bisa kita serenakan yang ini Y tambah Y naught sesuai dengan hukum ya mana Y tambah Y naught nah ini sesuatu ditambah inverse nya pasti 1 berarti disini dia ini sama dengan X kali 1 jadinya sehingga X kali 1 berapa? X kali 1 adalah X itu sendiri sehingga dia adalah X oke kalau kita sudah membuktikan bahwa X Y plus X Y naught itu sama dengan X X Y plus X Y oke ada yang dulu sampai sini baik kalau nggak ada kita lanjut lagi sekarang membuktikan yang kedua X tambah X Y sama dengan X caranya sama persis seperti yang tadi cuma kan ini ada X sama X Y kan X itu sendiri itu sebenarnya kan sama dengan X dikalikan 1 kan X ini kan tambah X kali Y nah sekarang ada yang sama nih X sama X di setiap sukunya ada yang sama jadi kita bisa pakai hukum distributif X nya keluarkan 1 tambah Y nah 1 tambah Y kalau menurut teorema yang tadi 1 tambah Y ini 1 tambah apapun sama dengan 1 jadi disini dia adalah X kali 1 disini nah X kali 1 ya X sendiri kan disini sama menurut hukum identitas hukum aden diting oke karena kita sudah membuktikan bahwa X tambah X Y itu sama dengan X itu sendiri dan ini penjelasannya nah sekarang kita coba sekarang yang ini hukum combining ini udah tadi ya indah kita buktikan X Y tambah X Y not oke berarti yang belum itu adalah yang kita sudah kerjakan yang ini kan X tambah X Y X tambah X Y sudah berarti sekarang yang ini kita coba ya X kali X tambah Y berarti X kali X tambah Y X kali X tambah Y sama dengan X kita suruh putihkan kita suruh putihkan berarti yang sebelah kiri yang kita operai-operai karena itu yang rumit kan bukan sebelah kanan yang kita kembangkan jadi seperti yang sebelah kiri nah sekarang kita ketemu ini ini kan bisa kita pakai hukum distributif kan yaitu X kali X tambah X kali Y oke nah sekarang X kali X itu adalah X tambah X Y udah ketemu lagi yang ini jadi sekarang tinggal sama persis seperti yang persis tadi ini ada X yang sama X yang keluarkan 1 tambah Y sama dengan X kali 1 sama dengan X udah sama deh oke nah sekarang kita coba satu lagi yang ini karena ini belum dengan kita coba disini aja ya X tambah Y dikali X tambah Y not nah ini agak beda sekarang kalau tadi kan dia adalah penjumlahan ada suku-suku-suku caranya lah kita mencari yang sama ada variable yang sama nggak oh ada X X yang keluarkan caranya gitu nah cuma sekarang ini bukan penjumlahan tapi justru perkalian nah kalau teman-teman bingung ya tinggal kita ubah aja jadi penjumlahan dengan menggunakan hukum distributif misalnya ini kita anggap sebagai A dulu biar gampang sehingga dia jadi X plus Y kali A sehingga dia jadi X plus Y kali A A pakai distributif dia jadi X A A saya pas dulu ya jadi X kali A tambah Y kali A seperti ini kan kita untuk distributif X kali A tambah Y kali A nah sekarang A nya kita kembangkan lagi seperti ini sehingga dia jadi X kali X plus Y not tambah Y kali X plus Y not kita coba karena kita pakai distributif X kali X tambah X kali Y not tambah X kali Y tambah Y kali Y not nol kan sesuatu dikalikan kebalikan ya nah sesuatu dikalikan kebalikannya pasti nol X kali X not nol Y kali Y not ya sama juga nol berarti ini bisa kita abaikan kita tinggal ini kita coba lihat disini ada X ada X ada X udah keluar aja X nya X 1 tambah Y not tambah Y kita ingatkan 1 tambah apapun 1 sehingga dia jadi X kali 1 atau X udah kita udah membuktikan bahwa dia adalah X jadi cara-cara menyederhanakan dengan algebar bolehan adalah pertama kita bikin dulu dengan ubah dulu formatnya menjadi penyumlahan jadi kalau modelnya seperti ini wah ini perkalian ya ubah dulu pakai distributif agar dia jadi penyumlahan seperti ini kalau udah jadi penyumlahan baru kita cari ada variable yang sama enggak kalau ada variable yang sama coba dikeluarkan dulu variabelnya biar nanti ini sisa variable nya itu bisa kita sederhanakan misalnya oh sisa variable Y tambah Y not itu 1 seperti itu sekarang lanjut lagi tapi sebelumnya sudah bagus sebenarnya ya ubah ke penjumlahan kalau belum kemudian cari variable yang sama X atau Y atau A atau B atau C keluarkan dia nah sisanya itu sederhanakan kemudian untuk demurgan slow nah untuk demurgan slow kita tidak akan melakukan pengujiannya tapi apa tidak akan melakukan pengujiannya menggunakan axioma tapi hanya menggunakan tabel kebenaran saja untuk membuktikan bahwa demurgan low itu adalah benar contohnya seperti ini saya ingin membuktikan bahwa X tambah Y di not kan itu sama aja dengan X not dikali Y not jadi bener nggak sih X tambah Y not itu sama dengan X not dikali Y not bener nggak kita coba aja ya jadi ada dua variable kan X sama Y dan kemungkinannya kemungkinan kombinasinya adalah 0 0 0 1 1 0 dan 1 1 oke terus kebalikannya jadi ini ini kebalikannya X not dan Y not nah sekarang kita coba hitung X kali X tambah Y dibalik X tambah Y 0 tambah 0 dibalik 1 0 tambah 1 dibalik eh 0 tambah 1 0 eh 0 tambah 1 1 dibalik jadi 0 1 tambah 0 1 dibalik 0 1 tambah 1 1 dibalik 0 oke berarti ini adalah X plus Y 0 sekarang kalau X not kali Y not oke berarti ini kali kali 1 kali 1 1 1 kali 0 0 kali 1 0 0 kali 0 nah ternyata sama dia ternyata memang benar X plus Y not itu sama dengan X not kali Y not oke nah tapi kalau yang kebalikannya benar nggak X kali Y not benar nggak sama dengan X not plus Y not kita coba lagi 0 kali 0 0 dibalik jadi 1 0 kali 1 0 dibalik jadi 1 1 kali 0 0 dibalik jadi 1 1 kali 1 1 dibalik jadi 0 kalau ini jumlah 1 tambah 1 1 1 0 tambah 1 1 0 tambah 0 0 nah ternyata sama dia berarti kita sudah membuktikan bahwa X Y not sama dengan X not plus Y not nah ini sangat terpakai untuk kita memindahkan dari N jadi or atau or jadi N kemudian di pertemuan minggu lalu kita sempat menyinggung tentang adanya ada yang disebut sebagai tabel kebenaran atau true table nah di true table itu sebenarnya adalah sebuah tabel yang memetakan antara kombinasi input dengan nilai outputnya dan ingat dia adalah memetakan input ke output dan outputnya cuma boleh satu karena dia adalah fungsi sama seperti fungsi sama seperti fungsi matematika misalnya kita punya fungsi ABC kan ABC mesin kan fungsi ABC itu kita harus menyebut yang B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A ini kan nilainya paling satu inputnya 3 A B dan C tapi nilai outputnya cuma satu meskipun disini ada plus minus ya ini benernya kan cuma 2 fungsi satunya plus satunya lagi minus tetap outputnya cuma boleh ada satu jadi terutama itu memetakkan antara kombinasi input dengan nilai outputnya dibentuk dalam tabel seperti ini misalnya kalau inputnya a0 b0 c0 outputnya adalah 0 ke kalau inputnya a0 b0 c1 f-nya outputnya adalah 0 kalau inputnya 010 0 juga outputnya kalau inputnya 0111 outputnya dan seterusnya kadangkala kita bisa ingin menuliskan tabel kebenaran ini tidak menggunakan tabel kalau pakai tabel kita harus gambarkan bisa enggak kita punya cara lain untuk menggambarkan ya menggambarkan peta ini peta antara input sama output nah disini kita bikin sesuatu yang disebut sebagai kanonik form kanonik form itu menjelaskan tentang sebuah fungsi yang mencerminkan nilai yang aktif nah disini kita mengenal ada dua cara penulisan kanonik form pertama adalah SOP kedua adalah POS SOP sum of product penyumlahan dari perkalian jadi kayak misalnya AB tambah BC tambah AC ini adalah SOP karena dia adalah sum penyumlahan dari perkalian ini SOP kalau POS kebalikannya A tambah B dikali B tambah C dikali A tambah C nah ini jadi adalah product sum of sum perkalian dari penyumlahan dari penyumlahan dari SOP itu yang tambah udah itu aja ingat satu aja kalau dua-duanya diingat takutnya diketukkan berarti SOP adalah penyumlahan dan nilai aktifnya adalah satu jadi SOP tambah satu seperti itu nah berarti cara menulisnya gimana nah karena yang aktif adalah satu kita cari mana aja yang outputnya satu oh ini dia outputnya satu ini kan output kan ini outputnya satu berarti seluruh kombinasi inputnya ini yang ingin kita tuliskan dengan menggunakan SOP kombinasi pertama adalah A nya 0 A nya 0 B nya 1 C nya 1 nah kalau ini kita tuliskan dengan ABC karena aktifnya adalah satu satu tulis langsung dengan B satu tulis langsung dengan C wah 0 karena 0 pada aktifnya 1 ditulis dengan A not sehingga 011 kita tuliskan dengan A not BC oke kemudian kedua 1 0 0 1 0 0 satu langsung A 0 B not 1 C oke kombinasi berikutnya 1 0 1 1 0 1 1 langsung A 0 B not 1 C berarti A B not C suku berikutnya suku berikutnya 1 1 0 1 1 0 berarti A B C not kemudian 1 1 1 1 udah ABC berarti kita bisa menuliskan tabel kebenaran ini dengan menggunakan canonic form SOP yaitu dengan cara F sama dengan A not BC tambah A B not C not tambah A B not C tambah A B not C tambah A B C not tambah A B C ini cara lain untuk menggambarkan tabel kebenaran ya jika timbang kita bikin tabel bisa aja kita tuliskan dalam bentuk seperti itu A not BC tambah A B not C not dan seterusnya dan dia hanya menggambarkan yang satu saja kita coba satu contoh misalnya kadang kalau misalnya A sama dengan 1 B sama dengan 1 C sama dengan 0 kita masukkan disini disini A not BC berarti 0 kali 1 kali 1 eh kali 0 tambah A 1 kali 0 kali 1 tambah 1 kali 0 kali 0 tambah 1 kali 1 kali 1 tambah 1 kali 1 kali 0 kalau kita hitung ini jadi 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 sehingga F sama dengan 1 ini jadi pada kombinasi A nya 1 B nya 1 C nya 0 kombinasi yang ini outputnya akan satu yaitu dengan yang ini tapi kalau kombinasi misalnya 0 0 0 kalau 0 0 gimana kita coba aja ini saya hapus dulu biar gak lu rame 0 0 0 ok A nya 0 B sama dengan 0 C sama dengan 0 berarti disini jadi 1 0 0 0 1 1 A nya jadi 0 1 0 ini adalah 0 0 1 0 0 0 berarti sisanya adalah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 atau 0 sehingga kombinasi 0 0 0 outputnya 0 masih mirip masih sama seperti yang tabelnya ini kalau dia menggunakan SOP dan ada cara lainnya lagi untuk menuliskan SOP nya jadi tabel kebenaran ditulis dengan menggunakan SOP nah SOP nya ketimbang kita menuliskan dengan ABC tadi kita bisa cukup dengan mencantumkan nomor membernya ini adalah member 0 M0 ini adalah member 1 M2 M3 M4 bukan member ya tapi ini istilahnya min term jadi inilah min term istilahnya min term 0 min term 1 2 3 4 5 6 7 nah yang nilainya 1 yang mana ini kan Atau kita tulis inilah 0 0 0 1 1 1 1 1 1 berarti yang termasuk min term adalah yang ini yaitu min term 3 4 5 6 7 maka tulis 3 4 5 6 7 udah seperti itu bentar ya cuma cara menuliskan saja dan dituliskan dengan sigma M sigma M 3 4 5 6 7 berarti kita jadi tahu 3 itu A0 BC 4 itu A, B0 C0 dan seterusnya oke oke terus kalau mau kita sederhanakan gimana rumus yang ini ya sama seperti kita lakukan sebelumnya cari yang sama ini A0 B ada yang sama oh ini ada yang sama nih A, B0 sama A, B0 oke keluarkan A, B0 kemudian sisanya jadi C plus C0 ada lagi nggak nah ini ada A, B0 ada A, B keluarkan A, B nya sehingga jadi C0 plus C ini kan 1 ini juga 1 sehingga jadi A, B0 tambah ini A0, B, C tambah A, B ada lagi ada oh ini ada yang sama nih A, ini A A keluarkan jadi B0 plus B ini kan 1 sehingga jadi A A plus A0, B, C nah kalau misalnya seperti ini bisa nggak sederhanakan lagi masih bisa sepanjang setiap suku itu masih ada yang sama A dengan A masih kemudian ini adalah A0 dia masih bisa sederhanakan caranya dengan menggunakan distributif coba ini kan sama dengan A plus A0 kali A plus B A plus B kali A plus C misalnya seperti ini A plus A0 adalah 1 kan 0 tambah 1 1 1 tambah 0 1 jadi ini bisa kita karena 1 dikalikan berapapun sama dengan sama aja nah karena kita tinggal punya ini A plus B dikali A plus C kita jadi distributif lagi coba A kali A A A plus A C plus A B plus B C A A sama dengan A ini ada A C bisa dikeluarkan jadi A 1 tambah C sama dengan ini tambah A B tambah B C jadi tinggal A ditambah A B A B tambah B C hanya ada A sama A keluarkan A nya A 1 tambah B sama dengan A jadinya tinggal tinggal sisa A tambah B C kemudian kalau ingin kita yuk dari fungsi ini coba bikin implementasi circuitnya rangkaiannya seperti apa nah cara untuk membuat rangkaiannya kita harus cari dulu dari fungsi ini dari fungsi ini kita breakdown fungsi apa yang paling akhir dilakukan untuk menghitung outputnya ya adalah penjumlahan kok bisa ya karena untuk bisa ngitung berapa outputnya kita harus ngitungnya dulu ngitung dulu baru kemudian terakhir dijumlahkan kan terakhir dijumlahkan berarti yang terakhir adalah penjumlahan nah penjumlahan dia adalah serbang or ini ini kan penjumlahan dan dia adalah penjumlahan dari A dan B C jadi A ditambah B C dapat F nah sekarang B C nya sendiri itu juga masih fungsi dia adalah fungsi perkalian dengan antara B dengan C sehingga disini B dikali C sama dengan B C jadi inilah rangkaiannya kita butuh satu buah gerbang N dan satu buah gerbang or untuk membentuk fungsinya nah tadi kita membahas yang SOP kalau pos gimana kalau pos sama juga cuma kalau di pos kalau tadi kan yang SOP ini dia adalah seperti ini penjumlahan dari perkalian nah kalau SOP kalau pos dia adalah perkalian dari penjumlahan dan kebalikan dari SOP kalau pos dia nyari perkalian dan aktifnya adalah 0 jadi yang outputnya 0 0 yang justru yang kita cari sekarang nah tadi kan yang 0 itu adalah di sini kan 0 0 0 1 1 1 1 1 1 nah berarti yang outputnya 0 yang mana ini dia jadi max termnya adalah 0 1 2 ini 0 1 2 dan dituliskan bukan dengan sigma tapi dengan menggunakan P P max term dengan nomor anggotanya 0 1 dan 2 0 berarti A tambah B tambah C 0 0 0 karena aktifnya 0 kan terus 1 berarti A tambah B tambah C not ini dan yang 2 A tambah B not tambah C oke nah sebenarnya teman teman hafalan 1 dulu aja yang SOP baru nanti kalau disuruh oh kita perlu pakai yang POS tinggal dibalik jadi tinggal hafalan SOP tambah 1 nah kalau SOP POS ada di implementasikan kalau kita menggunakan POS dia jadinya seperti ini kita butuh 3 buah kerbang OR dan 1 buah kerbang N lumayan kita perlu 1 2 3 4 4 kerbang tapi kalau kita menggunakan yang SOP SOP wah banyak kita perlunya 1 2 3 4 5 5 5 kerbang N 1 kerbang OR jadi kita butuh 6 kerbang logika jadi sejauh ini ini POS lebih sederhana dibandingkan dengan yang SOP tapi tidak pasti tergantung ini karena yang SOP nya cuma ada 3 tidak SOP tidak SOP nya ada 5 makanya SOP nya jadi lebih rumit 6 ketimbang POS yang 4 tapi begitu disederhanakan kita cuma perlu 2 kerbang 2 logic gate saja jadi kalau kita mau menyederhanakan dari SOP dapatnya ini tapi kalau kita mau menyederhanakan dari POS ya dapatnya juga pasti ini sih karena inilah sudah versi simplified nya minimize sama produk itu sebenarnya sama aja dengan minimize product of sum nah dibandingkan dengan 3 ini tentunya kita pasti ini aja cuma perlu 2 kerbang kok oke oke lagi eh udah oke berarti sekarang kita masuk ke tingkat pad kita coba-coba dulu oke Oh belum udah kalian enggak udah enggak kayak enggak baru void sederlian kita coba untuk membangun yang ini ya minimize sama produk tadi tapi mungkin masih cukup kita coba ini dulu X ditambah xy ternyata sama dengan X saja kita pakai keyboard X tambah xy kemudian X tambah xy X tambah xy berarti kita perlu ini gerbang n ini gerbang or kita perlu gerbang n dan gerbang or kita cari gerbang n dan gerbang or terima kasih kita biasa menggunakan merah untuk positif hitam untuk negatif dan terbiasa ini adalah power berarti kita masukkan ke sini ini juga power masukkan ke sini ini adalah ground termasukkan ke sini nah ini jadi black dan ini juga jadi black oke rata sudah memberikan power terhadap kedua buah integritas circuit ini IC di dalamnya ada masih 7408 7408 pin out dan 7432 pin out oke ini oke ini ya kita pakai satu aja 13 12 sama 11 sebagai outputnya oke nah rumusnya adalah X tambah X tambah xy sama dengan X X tambah X tambah xy sama dengan X oke kita pilihan buktikan ini pertama kita bikin X nya dulu ini adalah X X X dan lagi untuk y tapi kan disini biar coba 1x 1y ya Oke yang X tambah X ini adalah gerbang N tadi kan ini adalah gerbang or saya kasih nama saja kemudian X tambah XY kita lihat X tambah X ini X X-nya masuk ke sini warna-nya pakai green ini X kemudian ditambah X kali Y X kali Y Y-nya berarti kita masukkan ini kan tadi gerbang N-nya kan sehingga dia membentuk X dikali C X kali Y outputnya disini ini kita masukkan sebagai penjumlahan di ornya jadi kalau kita gambarkan iya jadi seperti ini dan tadi yang pin 13 pin 12 dan pin 11 kan gambarnya seperti ini ini yang N-gate yang tadi sebelah kanannya adalah yang orkit seperti ini kan karena kita pingin X tambah XY berarti ini kita berikan X ini kita berikan Y sehingga keluarannya adalah X Y disini jadinya kan kan dia N-gate dan ini dimasukkan ke sini ditambah dengan X sehingga outputnya disini jadi X tambah X Y jadi X tambah X Y dan ini outputnya dan outputnya itu kita coba tambahkan dengan menggunakan lampu mampu nya mana LED lamp di sini ingat kita kemarin kita bahas LED dia ada dua kaki anoda sama kathoda kan anoda sama kathoda agar dia forward bias biar nyala lampunya anoda harus dapat positif atau negatif disini nah ini baru kita ambil dari outputnya X plus X Y tadi ini mana ke gedean 250 Ohm nah sekarang kita tinggal ngasih nilai ke X sama Y sekarang coba X nya kita kasih ke negatif kita kasih ke negatif Y nya kita kasih juga ke negatif jadi X nya 0 Y nya 0 kita coba lihat kita lihat ini X ini Y oke oke kombinasi pertama adalah 0 sama 0 X nya 0 Y nya 0 dan ini adalah X sama dengan X plus X X oke 0 0 kita coba jalankan start simulation 0 berarti berarti dia berarti dia karena tidak nyala berarti dia 0 oke sekarang 0 X nya 0 Y nya yang 1 kita kasih ke positif sekarang X nya 0 Y nya 1 terus terus sekarang sekarang Y nya yang 0 X nya yang 1 nah nyala sekarang setelah kita melihat tabel kebenaran ini kita bisa lihat ya sebenarnya nilai F itu sama persis dengan nilai X kan X nya 0 F nya 0 X nya 1 F nya juga 1 jadi kita bisa menyatakan bahwa X plus X Y itu sebenarnya sama dengan X seperti ini contohnya oke nah ini teman-teman bisa coba diri pakai tinker card bisa dikerjakan di kelas tapi belum jadi tugas silahkan untuk coba-coba diri untuk membiasakan oh gerbang N itu dia pin out nya seperti ini seperti ini kayak gitu oke waktunya enggak cukup kalau kita mau mencoba yang ini jadi nanti teman-teman bisa coba diri teman-teman bisa coba yang tadi kan X plus X Y sama dengan X X tadi teman-teman bisa coba yang ini X Y tambah X Y naught itu beneran enggak hasilnya X juga jadi sekarang ini coba-cobakan diri cuma di sini berarti perlu gerbang inverter sekarang kan ada Y naught nya soalnya baik setiap ini ada pertanyaan baik kalau nggak ada silahkan teman-teman nanti mengerjakan quiznya tapi baru dibuka jam 9 jadi ada 11 menit lagi baru bisa dibuka bisa kerjakan dan nilai quiz ini akan dihitung untuk nilai akhir saya lupa 20% ya dan teman-teman hanya punya waktu 10 menit untuk mengerjakannya dan no return jadi enggak boleh ngulang lagi jadi pastikan interanya lagi lancar kemudian telah akan dikerjakan nah nanti semua nilai quiz ini itu akan di rata-ratakan untuk mendapatkan nilai quiz nilai UTS nilai UAS dan nilai quiz saya lupa nanti saya selesai juga ini ya persenal seperti apa tapi kalau masalah 40 40 20 atau 40 35 30 saya juga lupa nanti lah baik itu aja lupa saya kalau menanya tapi kalau misalnya ada pertanyaan bisa diajukan di WhatsApp group terima kasih atas kehadirannya dan selamat pagi semuanya terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya